Halo semuanya, saya Gabriel Radewa Di depan kita ada Blackberry C3 yang baru saja launching Pertama di dunia, yaitu di Indonesia Tapi C3 sendiri memiliki nama kode Jakarta Oke, sekarang kita akan coba unboxingnya Oke, kita disini, standar Blackberry 10 box Setelah dilihat, kita coba membukanya apa yang ada di dalam box Blackberry C3 ini Pertama yang kita buka, kita akan dapat langsung Blackberry-nya Device-nya, yaitu Blackberry C3 disini Kita taruh sebelah penjir Oke, di dalamnya yang kita buka Pertama kita akan mendapatkan manual box Di mana disini kita bisa mempelajari bagaimana cara pindah data Atau misalnya cara mengaturnya Atau cara memasukkan atau mengeluarkan SIM card dan lain-lain Disini kita dapat Blackberry standar headset Juga kita dapat Blackberry charger Khusus untuk ERF Indonesia Disini juga kita dapat Blackberry USB cable Untuk charger dan juga sekaligus konek ke komputer Oke, meskipun saja ada dalam boxnya Kembali kita cingkirkan box ini Dan kembali lagi ke Blackberry kita Blackberry C3 Kita disini, desainnya Sangat menarik Sangat indah, kalau menurut saya sangat solid Oke, saya akan mulai dari hardware Di sini hardware-nya sendiri sangat lumayan Untuk harga yang menurut saya cukup murah Blackberry paling murah Untuk Blackberry 10 Dengan kisaran harga 2,2 Oke, disini kita lihat layar 5 inch Dengan teknologi Kits HD Oke, di depan kita ada kamera Untuk kamera sendiri Ini kamera depan dengan 1,1 megapixel kamera Dan juga kemampuan untuk merekam video hingga 720p HD Dimana juga bisa untuk selfie Kamera belakang sendiri didukung dengan 5 megapixel autofocus Dengan resolusi perekaman 1080p HD Blackberry C3 sendiri Punya prosesor dual core 1,2 GHz Qualcomm Dan juga 1,5 GB RAM Dan juga penyimpanan internal 8 GB Dan eksternal bisa sampai 32 GB Oke, dengan baterainya sendiri cukup besar 2500 mAh Yang menurut saya setelah saya pengalaman untuk memakai Bisa sampai 10 jam sampai 16 jam Dengan pemakaian yang produktif Oke, sekarang kita kembali fisik lagi Sebelah kiri kita Sebelah kiri belakangnya Kita ada 4 tombol Yang warna putih ini adalah Tombol mati atau menghidupkan atau membuka layar Yang tombol 3 ini adalah tombol untuk mencet Naik atau turun Atau memberhentikan atau mematikan musik Di sebelah kanan kita Kita lihat Kosong tidak ada tombol apapun Hanya ada tempat Untuk memasukkan Micro SIM dan juga SD guard Kita di sini Di paling awal itu tempat Micro SIM Dan sebelah kanan itu untuk tempat penyimpanan Micro SD Untuk bagian atas kita lihat Tidak ada tombol Hanya untuk ada Masukkan Headset 3,5 mm Dan juga di bawah ada Untuk memasukkan Untuk mencharger Blackberry-nya Sorry Tidak fokus Untuk charger Blackberry-nya Dan juga untuk Memindahkan data ke komputer Di sini ada tulisan Blackberry Z3 Model SDJ-101 Blackberry Limited Oke Kita buka Blackberry Z3 ini Mengusung operasi sistem 10.2.1 Dimana Blackberry Z10 ini Sangat responsif Oke Kita coba untuk melihat OS yang dipakai Dalam Blackberry Z3 ini Kita lihat di sini Model Blackberry Z3 Nomor model STJ-101 Dimana Z adalah Sekitar dari Jakarta Untuk tipe 1 Dan merilis pelanggan tunak 10.2.1.2788 Oke Kita lihat Sangat-sangat bagus Tidak nge-lag Walaupun Mungkin dibilang Cukup Minim Spesifikasi dari Z3 ini Tapi menurut saya Tidak kalah jauh Dengan Blackberry Z10 Key valve Dan Blackberry Z10 lainnya Kita coba buka BBM Kita lihat tampilan BBM disini Seperti biasa BBM disini Berwarna hitam Atau bisa berwarna putih Tergantung pilihan dari user Kita bisa menggantinya di settings Kita lihat disini BBM juga sangat-sangat Smooth Ya seperti yang kita tahu BBM di Blackberry Pastilah sangat Nyaman digunakan Karena rumahnya sendiri Oke Kita coba Menjauankan aplikasi game Untuk game yang ringan Kita coba main Flappy 248 Oke Kita lihat sendiri Disini Tidak terlalu nge-lag Bahkan ada Pesan instant juga Tidak membuatnya Sangat nge-lag Sangat baik Kita coba buka Aplikasi Kompas.com Aplikasi dari Indonesia Kita disini Kompas.com Support dari WJ3 Disini Oke Sangat-sangat smooth Kita klik Oke Kita tutup Kita akan coba Menjauankan aplikasi Android Untuk melihat Di J3 ini Menurut saya Android Runtime Untuk menjauankan aplikasi Androidnya Sangat cepat Saya rasa lebih cepat Dibandingkan J3 Oke kita coba Buka Instagram Disini Kita lihat Sangat-sangat smooth Pindah juga Tidak ada lag Untuk kualitas foto sendiri Kita bisa lihat Kualitas dari foto yang diambil Saya coba Beberapa kasus Untuk foto Atap Sangatlah smooth Saya juga coba Foto tanaman Untuk melihat Bagaimana autofocus Bagaimana kualitas Kita disini Sangat-sangat smooth Jelas Walaupun hanya 2x5 megapixel Kita pakai kualitas Sangat bagus Layar 5 inci sendiri Juga membuat Menonton video Atau bermain game Atau membaca Sangatlah nyaman Oke kita coba Untuk membuka video Untuk tes Lihat bagaimana Kualitas dari layar itu sendiri Sorry Saya belum buka Rotasi kuncinya Oke Kita coba Buka video Salah satu video Oke Kita buka Video Michael Jackson Hello World Sorry Sekarang untuk megang Satu tangan Speaker di bagian bawah Suara juga saya mengajar Ini Kita bisa dengar Kembali Coba lihat Aplikasi musik Untuk melihat Untuk melihat Lebih jelas Suara Kita buka Contoh Lagu Misalnya Oke Ya saya suka Michael Jackson Kita lihat Lagu Queen Sangat bagus Oke Untuk pengetiknya sendiri Sangatlah enak Tidak seperti Blackberry Eh tidak seperti Blackberry lama Atau Aplikasi Atau OS lain Bigberry sendiri Sangatlah enak untuk mengetik Kita berikan contoh disini Blackberry Bisa memprediksi apa yang bakal kita tulis Seperti misalkan Saya akan menulis nama saya sendiri Dan dia akan tahu Saya akan menulis nama saya Oke Sorry Saya Kita lihat disini Ketika saya menulis Gabriel Gaby Dia tahu saya sebenarnya Menulis Gabriel Dengan gampang kita Swap ke atas Dan jadi Gabriel Dan juga disini Keyboardnya cukup besar Cukup luas Jadi untuk tangan besar Seperti saya Sangat nyaman untuk digunakan Jadi Untuk orang yang bertangan besar Mungkin Blackberry 10 juga Untuk BBJ3 ini Juga cocok untuk tangan anda Mungkin So ya Saya boleh tahu Ada sedikit Kekurangan dari Blackberry J3 ini Yang sangat Agak susah Yaitu LED Gimana kalau kita Mengirim pesan ke dia Lampu LED sangat kecil Susah untuk dilihat Saya Saya ping Oke Kita lihat Sangat ke sini Sangat kecil Sangat-sangat kecil Coba kita bandingkan dengan Blackberry J10 Jika saya musim pesan ke J10 Oke Saya mau ping Coba Kita lihat Sangat besar Jadi Agak harus sedikit Jeli Untuk melihat Apakah ada notifikasi Atau tidak di Blackberry J3 Karena sangat kecil Untuk Blackberry J3 sendiri Rupanya tidak support Dengan NFC Tidak ada NFC Di sini Dan juga tidak ada Input Micro HDMI Tapi untuk Selain Jika tidak ada Micro HDMI Juga tidak masalah Karena di sini Telah support dengan Miracast Nah Oke kita di sini Oke di sini Miracast Yaitu Kita bisa mengumumkan Ke TV Atau Adapter Atau Untuk menampilkan sesuatu Hanya dengan koneksi Wifi Seperti kita baca di sini Oke dari keyboard juga Bahasa input juga Kita melihat di sini Ada tiga bahasa Daerah Bahasa Sunda Bahasa Jawa Bahasa di daerah kita Oke Oh iya Saya lupa Kita juga compare Dengan Blackberry J10 Kita di sini Blackberry J10 Hanya memiliki Empat Baris Sorry Empat kolom Dan Ya empat Dan Blackberry J3 Ada lima Kita sendiri Sebenarnya Dari OS Sama saja Cuma layar Sangat besar Silahkan kita lihat Disini Kita bisa buka Tapi Bisa dibuka Tapi untuk Blackberry J3 sendiri Tidak bisa dibuka Karena baterainya Tidak bisa dilepas Atau Non removable Battery Kita di sini Ada NFC Sedangkan di J3 tidak Oke Mungkin Sekitu saya Review dari saya Jika ada pertanyaan Atau komen Bisa ditaruh di Comment blog saya Atau Mengunjungi Link yang saya berikan Nantinya Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Untuk menyaksikan Video saya Dadah Terima kasih